Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Kembali lagi, ibu mengajarkan tema, masih tema satu, pembelajaran empat Disitu ibu akan mengajarkan tentang denah kandang pelinci Nah sebelum kita mempelajari denah tersebut Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari yang akan ibu sampaikan Pertama adalah dengan mengamati gambar peta Siswa dapat mengidentifikasi kondisi biografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat Kemudian dengan membuat informasi Siswa dapat menyebutkan kondisi biografis wilayah Indonesia secara benar Yang ketiga, dengan eksplorasi siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku Yang sesuai dengan nilai-nilai nubur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar Yang keempat, dengan membaca siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai lubur Dalam sila-sila Pancasila yaitu gotong royong secara benar Yang terakhir, dengan membaca siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat Di pembelajaran empat ini, di halaman 31, ibu akan menerahkan tentang denah Apa itu denah? Denah adalah merupakan gambaran Kalau kita dengar denah berarti kan kita melihat gambar ya Merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu tempat atau ruang Jadi kalau kita melihat denah itu berarti tata letak ya Untuk lebih luasnya dalam denah adalah peta Jadi lebih besar dari denah itu adalah peta Peta yang biasa suka kita lihat adalah peta kepulauan Indonesia, peta dunia Jadi yang intinya adalah denah itu merupakan gambaran Gambarannya seperti ini, ini namanya gambaran ya Gambaran tentang tata letak, jadi letak-letak posisi-posisi ya Dimana itu namanya tata letak dalam suatu tempat ya Atau ruang Nah disini ibu akan menjelaskan tentang denah kandang kelinci Denah kandang kelinci Nah Pak Rudy kan sedang membuat kandang kelinci Karena dia ingin bertenah kelinci, dia mengeluaskan ternaknya Kemudian Pak Rudy itu membuat kandang Jadi kalau kita buat kandang tidak semarangan, jadi harus dibuat denahnya dulu ya Karena kalau memelihara hewan itu harus disediakan kandangnya, pakannya, perawatannya, kemudian tempat pembuangannya Nah Pak Rudy sudah mendesain, dia sudah membuat, dibuat seperti apakah kandang yang akan dia buat Nah disini Pak Rudy sudah membuat ada tiga kandang Nah itu indukan yang pertama, berarti yang agak masih kecil ya Indukan A Kemudian disini juga ada kandang juga, dia berjejer pertama Indukan yang pertama yang agak kecil Kemudian setelah agak besar dia pindah ke indukan B Jadi kandangnya agak bersebelahan ya Kemudian setelah agak besar lagi dia pindah ke indukan C Jadi ada tiga kandang ya, yaitu kandang A, indukan A, indukan B, dan indukan C Nah setelah kandang-kandang ini ada, kemudian otomatis kan di dalam sini ada hewan-hewan kelinci nih Kemudian hewan kelinci ini perlu makan, disini ada tempat makannya Panjang berjejer ya, tempat makan dan minum si kelinci tadi Kemudian tentu saja si hewan ini dia pastinya BAB ya Kemudian dia juga buang air seni, harus ditampung Jadi saat kita melihat kandang tersebut, kita tidak merasa bau atau enggak gitu loh Tapi karena sudah desain seperti ini, karena ada penampungannya Buat apa? Buat dia buang air kencingnya serta BABnya, sudah tertampung Sudah dibuat sama Pak Rudi tadi Tertampunglah di sini, dibersihkan, disiram, dibersih, kemudian ditampung di sini, kemudian dibuang limbahnya ya Kemudian ada kandang pembesaran Ada setelah A, B, dan C, ada pembesaran Buat dibibit ya, dibibit, dibesarkan lagi, buat dikawinkan Di sini ada pejantannya ya, pejantan itu laki-laki Di kandang pembesaran ini, nanti dimasukin ke sini Di sini ada kandang betinanya, ada si betina Kemudian si pejantan itu adalah untuk dikawinkan Biar dia bisa berkembang biak, menghasilkan anak-anak kelinci yang banyak Di sini juga diberikan tempat pakan dan minum Jadi desain sedemikian rupa, jadi kelihatan rapi, indah Kita juga melihatnya tidak jijik ya Karena penampungan kotorannya juga sudah tersedia dari pembibitan tadi di sini Ini namanya denah Sama seperti kita di rumah Kita kan punya rumah di masing-masing ya, anak-anak ya Rumah kita pasti didesain sama orang tua kita Dibuat denahnya Nah, terus selain itu Pak, ini biasanya pekerjaan para insinyur untuk mendesain sebuah gedung Sekolah, ataupun apapun ya Fungsinya apa? Untuk memudahkan kita untuk mencari suatu tempat atau ruang Mumpamanya ada tamu datang ya Kemudian rumah kita didesain Di mana nih ruang tamunya Ya, dibikin tuh sedemikian rupa oleh orang tua kita Biasanya kalau WC dekat dengan kamar sebelahnya Kemudian ada dapur Mungkin dapur ada letaknya di depan Ya kan anak-anak tidak lucu kan? Nah, jadi pertama yang ada adalah ruang tamu Itu disebutnya denah Kemudian kamar-kamar Kemudian dapur Ada juga WC Anak-anak selain denah ini juga ada Kalau kita menerima undangan Kita diundang oleh seluruh saudara kita Kita matau di tempatnya Nah, disini biasanya diundangan ada contoh denah, lokasi Nah, denah ini memudahkan kita mencari alamat tersebut Padahal kita belum pernah melihat ya Berkunjung ke tempat yang kita diundang tadi Nah, dibuatlah oleh si pengundang ini denahnya, lokasinya Apalagi sekarang lebih canggih lagi Kita tinggal buka Google Map Ya anak-anak, kalian pasti tahu Untuk mengetahui lokasi tempat Jadi gak usah bertanya-tanya Pak RT, Pak RW, keliling-keliling Gak usah kita buka Google Map Atau melihat lokasi denah diundangan Kita sudah sampai ke tujuannya Jadi itu denah yang disebut denah Sama pulau-pulau kita juga Negara kita juga ada denah yang disebutnya adalah VK Peta ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita Posisi kita ada di mana nih, di pulau apa Pertama, nama pulaunya Kemudian setelah pulaunya Provinsinya di mana Nanti ada di situ, peta di peta Kita lihat, ada petunjuknya Biasanya kalau peta itu dibuat memakai skala Perbandingan Petanya kecil benar Tapi buat rumunya mencapuk ribuan kilometer Ya, karena pakai skala Ya, kalau Paling kalau kita bikin kandang Ya, paling berapa meter Cuma gambar garis besarnya saja Jadi tujuannya Pembuatan denah adalah untuk memudahkan kita Untuk mencari Ya, lokasi atau tempat Suatu tempat Yang akan kita tuju Jadi itu yang disebut denah Ya, anak-anak Demikian Pembelajaran ibu Harap Kalian Kalau tidak mengerti Silahkan dibuka lagi Youtube-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh